Intro Salam sehat Saudara-saudara Sapan Rohani tanggal 7 Juli 2022 ini Terinspirasi dari Masmur 82 Dan diberi judul Ya Tuhan Hakimilah Bumi Namun sebelumnya Mari kita berdoa Ya Ruh Kudus Berikanlah kami kekuatan dan kelapangan hati Untuk menerima firmanmu Melalui Sapan Rohani hari ini Amin Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Masmur 82 ini Mengajak kita untuk mengingat Bahwa setiap pemerintah ditetapkan oleh Allah Sebagai wakil Allah di bumi Inilah yang dimaksud para Allah Di dalam Masmur ini Yaitu yang diberi kuasa oleh Allah Untuk meneruskan dan memberlakukan kehendak Allah Di muka bumi Sebagai wakil Allah Para pemimpin harus memberlakukan keadilan Kepada orang lemah Kepada anak yatim Juga membela hak orang sengsara Dan yang berkekurangan Dalam pandangan pemasmur Banyak pemimpin atau penguasa Yang malah Menggunakan kekuasaan untuk Memelihara Melindungi Dan menghidupi orang-orang fasik Yaitu Orang-orang yang menggunakan agama Sebagai topeng untuk melakukan kejahatan Untuk melakukan pemerasan Untuk mengambil keuntungan diri sendiri Singkatnya Banyak pemimpin yang tidak menggunakan kuasa Bahkan kepercayaan dari Allah itu Sesuai dengan kehendak dan rencana Allah Siapapun yang diberi kepercayaan memimpin Atau mengepalai atau menjadi ketua Seharusnya hanya melakukan Dan memberlakukan apa yang Allah kehendaki Ini seirama dengan nasihat Paulus Dalam Roma 13 Bahwa tiap orang Tiap pemimpin harus takluk Tunduk dan hormat Pada pemimpin yang diatasnya Pemimpin yang diatasnya dan yang teratas adalah Tuhan Allah Jadi Setiap orang yang disebut Dan menyebut Serta mengingini menjadi pemimpin Harus tunduk dan hormat Kepada Tuhan Allah Pemasmur berdoa Jika para pemimpin tidak menggunakan Kepercayaan Tuhan dengan sebaik-baiknya Biarlah Tuhan Allah yang menghakimi mereka Permohonan hakimilah bumi Mengingatkan kita Pada pihak sorga Yang lebih berkuasa Yaitu Tuhan Allah yang melakukan Penghakiman Permohonan ini sesuai Dengan Doa Bapak kami Yang masih diucapkan oleh orang percaya Khususnya kalimat Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Itu berarti Setiap pemimpin Harus gigi dan berjuang Memberlakukan kehendak sorga Kehendak Tuhan sendiri di bumi Di tempat manusia Berpijak Ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengaku Sebagai pemimpin keluarga Para suami istri Para ayah atau ibu Para orang tua Juga berlaku bagi pemimpin umat Di semua lingkup kehidupan Jika tidak memperlakukan Kehendak Tuhan Bersiaplah Menghadapi Penghakiman Tuhan Permohonan pemasmur ini Mewakili perasaan Sekaligus pergumulan umat Dalam menghadapi pemimpin Yang hanya condong Kepada orang fasik Kepada orang yang tidak peduli Pada kehendak dan perintah Tuhan Permohonan ini juga Seakan mewakili Kefrustasian umat Atau warga negara Terhadap para pemimpinnya Yang hanya mementingkan Dirinya sendiri Dan tidak Kepentingan Banyak orang Serta Mengabaikan Dan Meremehkan Perintah Tuhan Membaca Masmur ini Kiranya menolong kita Untuk selalu mengingat Setiap pemerintah Dalam doa-doa kita Mendoakan setiap pemimpin Dimana kita tinggal Bekerja Dan kita Berada Mendoakan Agar semua pemimpin Semata memberlakukan Kehendak Allah Bagi umat manusia Dan seluruh ciptaan Juga Mengingatkan kita Agar kita patuh Dan setia Sebagai Warga Negara Indonesia Selamat Menyediakan waktu berdoa Bagi para pemimpin Selamat Menggunakan Kepercayaan Tuhan Dalam memimpin Dan memerintah Sebaik-baiknya Selamat Memimpin Dan memerintah Dengan Memperlakukan Kehendak Tuhan Di bumi Seperti Di sorga Roh Tuhan Memampukan Kita Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan Hakim yang adil Hakimilah setiap Pemimpin yang Tidak menggunakan Kuasanya Sesuai Dengan Kehendakmu Dan Berkatilah Dengan melimpah Pemimpin yang Takut Dan hormat Kepadamu Serta Memperlakukan Kehendak Tuhan Bagi semua orang Yang Dipimpinnya Juga Kami berdoa Bagi setiap Pemimpin keluarga Umat Dan masyarakat Agar Memperlakukan Kehendak Tuhan Dalam Kepemimpinannya Amin Tuhan Yesus Memberkati Saudara